Hai sebuah seni untuk bersikap bodoh amat ditulis oleh mark mansion sekarang kita memasuki episode ke-13 atau bab 3 bagian 4 selamat mendengarkan bab 3 bagian 4 tapi jika saya tidak akan menjadi istimewa atau luar biasa lantas apa gunanya hidup keyakinan bahwa kita semua ditakdirkan untuk menjadi sesuatu yang sungguh luar biasa telah menjadi bagian dari budaya yang kita anut sekarang ini para pesohor mengatakannya taipan bisnis mengatakannya politikus mengatakannya bahkan Oprah mengatakannya jadi ini pasti benar semua orang dan setiap dari antara kita bisa menjadi luar biasa kita semua berhak menerima suatu keagungan fakta bahwa pernyataan tersebut secara inherent kontradiktif ngomong-ngomong jika setiap orang luar biasa artinya tidak ada seorang pun yang luar biasa luput dari perhatian sebagian besar orang dan alih-alih menanyakan apa yang sesungguhnya bisa kita raih dan tidak bisa kita raih kita telan mentah-mentah pesan tersebut dan masih meminta lebih menjadi rata-rata telah dianggap sebagai sebuah standar baru kegagalan perhatikan hal paling buruk yang anda hadapi adalah berada di tengah-tengah kawanan di tengah-tengah kurva lonceng saat standar kesuksesan suatu budaya adalah dengan menjadi luar biasa maka akan lebih baik berada di sudut bawah kurva lonceng tersebut daripada di tengah karena di sana minimal Anda masih dianggap istimewa dan berhak menerima perhatian banyak orang memilih strategi ini untuk membuktikan kepada semua orang bahwa merekalah yang paling menderita atau yang paling tertindas atau yang paling menjadi korban banyak orang takut menerima diri mereka yang sedang-sedang saja karena mereka yakin bahwa jika mereka menerimanya mereka tidak akan pernah mencapai apapun tidak pernah berubah jadi lebih baik dan hidup mereka tidak akan memiliki arti pemikiran semacam ini berbahaya begitu Anda menerima premis bahwa suatu kehidupan akan berharga hanya jika benar-benar penting dan besar maka pada dasarnya anda menerima fakta bahwa sebagian besar populasi manusia termasuk anda payah dan tidak berharga dan pola pikir ini dapat dengan cepat berubah menjadi bencana baik bagi anda sendiri dan orang lain segelintir orang yang berhasil menjadi unggul di suatu bidang meraih posisi tersebut bukan karena mereka meyakini diri mereka istimewa sebaliknya mereka menjadi luar biasa karena mereka terobsesi dengan perbaikan dan obsesi ini berasal dari keyakinan yang tidak pernah salah bahwa mereka dalam kenyataannya sama sekali tidak istimewa ini adalah anti istimewa orang-orang yang hebat dalam suatu hal menjadi hebat karena mereka mereka mengerti bahwa mereka belum benar-benar luar biasa mereka biasa saja masuk golongan rata-rata dan bahwasanya mereka bisa menjadi jauh lebih baik segala nasihat tentang setiap orang bisa menjadi luar biasa dan meraih kesuksesan besar pada dasarnya hanyalah menyenang-nyenangkan ego anda ini adalah sebuah pesan yang membuat anda merasa enak dan lega namun pada kenyataannya ini ibarat kalori yang membuat anda secara emosional gemuk dan membengkak seperti Big Mac atau jiwa Big Mac untuk jiwa dan benak anda tiket untuk meraih kesehatan emosional sama halnya dengan kesehatan fisik datang dari sayur-sayuran yang anda makan yaitu menerima kebenaran hidup yang hambar dan biasa kebenaran seperti tindakan anda sebenarnya tidak berarti banyak dalam keseluruhan perjalanan sejarah dan sebagian besar hidup anda akan berjalan membosankan dan tidak berharga dan itu wajar resep sayuran ini akan terasa pahit awalnya sangat tidak enak anda akan berusaha menghindarinya namun sekali tercerna tubuh anda akan terbangun dengan perasaan lebih kokoh dan lebih hidup setelah itu tekanan yang sebelumnya anda rasakan akan berubah menjadi sesuatu yang luar biasa menjadi hal besar berikutnya akan menopang anda untuk berdiri tegak tekanan dan kecemasan karena selalu tekanan dan kecemasan karena selalu merasa tidak cukup dan terus-menerus perlu membuktikan kepada diri anda sendiri akan menghilang dan pengetahuan serta penerimaan terhadap eksistensi anda sendiri yang sedang-sedang saja akan benar-benar membebaskan anda untuk menuntaskan apa yang sungguh ingin anda selesaikan tanpa penilaian atau ekspektasi yang mulut-mulut Anda akan mampu mengapresiasi pengalaman-pengalaman sederhana di hidup anda nikmatnya pertemanan yang simpel menciptakan sesuatu yang membantu seseorang yang membutuhkan membaca buku bagus tertawa bersama seseorang yang anda sayangi terdengar membosankan bukan mungkin karena hal-hal semacam ini biasa saja namun juga mungkin karena satu alasan itulah yang benar-benar berarti terima kasih dan bersambung ke ke episode 14 dan bab 4 bagian 1